Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Dendy Kurniawan di kuliah online Universitas Sain dan Teknologi Komputer Universitas Tekom Baik teman-teman semuanya pada video ini saya hanya menjelaskan mengenai prosedur ujian tengah semester jadi silahkan simak video ini sampai selesai jadi di video ini saya akan membahas beberapa prosedur yang harus teman-teman lakukan saat pengumpulan ujian tengah semester ini namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari raya itu Fitri mohon maaf lahir dan hati oke teman-teman semuanya untuk bagian soal ujiannya sudah saya berikan pada beberapa pertemuan sebelumnya ya akan saya buka ini soalnya buat proyek seperti modul bootstrap halaman depan dan belakang bedakan isinya dengan milik saya kemudian di situ minimal ada 5 data atau kolom ya ini contohnya halaman depannya milik saya waktu itu yang saya buatkan modul juga ya nanti teman-teman silahkan modifikasi dibedakan mengenai gambarnya tulisannya kemudian juga data yang ditampilkan juga harus berbeda minimal ada 5 kolom 1, 2, 3, 4, 5 nah kalau teman-teman membuat 6 kolom, 7 kolom, 8 kolom itu berarti lebih bagus oke kemudian di bawahnya kalau teman-teman ingin menambahkan data yang lainnya dari tabel yang berbeda itu juga lebih bagus bisa menambahkan nilai ya ini halaman depan kemudian ada halaman belakangnya halaman belakang di sini saya hanya membuat satu contoh ya teman-teman tapi di sana sudah ada edit dan juga hapus ada juga tambah mahasiswa jadi silahkan nanti teman-teman dimodifikasi sebaik mungkin semenarik mungkin kemudian file ini keduanya nanti di-capture ya sesuai dengan perintah nah ini ada beberapa pilihan ya saya belumnya lanjutkan untuk form edit dan hapus karena kemarin di modul saya form edit dan hapusnya belum selesai ya jadi nanti itu tugas ya edit dan hapus jika berhasil nanti silahkan di-capture gambarnya dan ditempelkan oke kemudian desain tampilan web mempengaruhi nilai jika tampilannya lebih bagus lebih menarik itu akan mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi nah untuk yang dikumpulkan itu berupa pilihan yang pertama capture seluruh sintak dan program saat dijalankan ya dan itu nanti ditempelkan pada office word kemudian di upload di google drive nah bagaimana cara nanti saya untuk menilainya ya apakah programnya itu berjalan atau tidak yaitu dari kelengkapan capture teman-teman ya jadi nanti kalau teman-teman misalkan disini ada 1, 2, 3, 4 ya ada 4 data yang ditampilkan ya sebenarnya 4 data tersebut itu bisa tampil semua tapi berhubung teman-teman hanya meng-capture satu saja maka yang lainnya saya anggap tidak berhasil ya jadi kelengkapan capture teman-teman lah yang mempengaruhi nilainya juga ya jadi kalau nanti tidak ditampilkan saya anggap bahwa tombol ini ya atau menu itu tidak berfungsi oke saya cara penilainya seperti itu ya kemudian mengenai yang kedua yang pertama kita capture seluruh sintag sintagnya di edit sapling text atau di gs code ya ataupun di text editor yang lainnya silahkan dari line pertama sampai akhir di capture dari file 1 sampai semua file yang terdapat disitu silahkan di capture ditempelkan ya itu yang pertama nanti di upload di google drive atau pilihan yang kedua yaitu membuat video screen recording ya harus screen recording tidak boleh merekam menggunakan smartphone harus rekam layar kemudian nanti menampilkan seluruh sintag dan juga demo aplikasi ya ini cara saya menilainya yaitu kelengkapan anda ketika menampilkan dari aplikasi anda jadi nanti silahkan halaman depannya seperti ini ya kemudian halaman belakangnya ketika saya klik mahasiswa dia tampil seperti ini tambah mahasiswa nanti akan muncul form mahasiswa seperti apa ini milik saya belum selesai ya teman-teman ya kemudian juga nanti ketika diedit dihapus semuanya yang sudah selesai dimiliki teman-teman silahkan dipraktikan ya jadi jangan sampai ada yang kelewatan misalkan tombol hapusnya sudah bisa tapi teman-teman tidak mencoba tombol hapusnya maka saya nilai bahwa tombol hapusnya itu berarti belum belum bisa ya karena tidak ditampilkan di dalam video jadi jangan sampai ada yang kelewatan oke kalau berupa pilihan yang kedua ini ya video berarti silahkan di upload di youtube dan videonya dibuat open atau publish ya publish atau unpublish untuk judulnya bebas terserah teman-teman saya tidak ada aturan mengenai deskripsi ataupun judul yang penting nanti link youtube-nya dikumpulkan disiakat ya itu yang pertama ya kemudian yang kedua itu project file php-nya ya project file php-nya itu nanti silahkan teman-teman buat rar ya jadi di htdoc-nya di foldernya klik kanan dibuat rar archive kemudian nanti di upload di google grab nah oke dua link di atas ya baik word atau dan juga php atau youtube dan juga php-nya itu nanti silahkan dikumpulkan disiakat format pengisian form jawabannya silahkan ini nanti di copy teman-teman kemudian namanya nama ini disesuaikan dengan nama anda kelasnya ya kelas yang ada disiakat kemudian link laporan google drive atau pdf ya google drive word atau pdf atau youtube kemudian link projectnya google drive php.rat beserta sql nah untuk membuat file sql-nya silahkan teman-teman masuk ke dalam database-nya misalkan disini ini saya membuat db inventory ini misalkan ya kemudian silahkan diklik database-nya di bagian menu atas ini ada export teman-teman ya ada export import dan lainnya silahkan pilih export dan ketika diklik export dia akan tampil seperti ini ya silahkan disini diisi nama seperti nama database-nya ya namanya harus seperti database-nya biar nanti saya ketika membuat database ya menyesuaikan nama filenya db inventory ini contoh milik saya yang nanti disesuaikan dengan milik teman-teman kemudian tinggal create gitu aja ya maaf bukan create ya tapi go di bagian sini maaf teman-teman bukan create ya tapi bagian go pastikan disini formatnya sql ya kemudian klik go ini create-nya tadi salah ya saya klik go dia akan terdownload secara otomatis IP inventory ya ini nanti dijadikan satu file dengan file project-nya nanti hasilnya akan seperti ini download-nya ini ada angka satunya karena tadi sebelumnya di download-an saya sudah ada db inventory ya oke nanti ini di cut dijadikan satu dengan file yang ada di dalam sam htdocs ya nama file-nya tadi apa contohnya disini pastikan di dalam ditarik sini aja gak apa-apa ya teman-teman ya ditarik sini aja gak apa-apa kemudian nanti file-nya ini ya di klik kanan di add to archive ya atau add to rar oke bisa dipahami ya teman-teman bisa dimengerti kemudian batas akhir pengumpulan disiakat itu adalah hari ini teman-teman saya setting hari ini sebelum ya tanggal 13 ini ya sebelum jam 12 ya 23.59 jadi silahkan teman-teman kerjakan sebaik mungkin sebagus mungkin ya dan dikumpulkan sesebera mungkin dan jangan melebihi waktu ini karena tidak ada perpanjangan waktu lagi ini sudah saya undur ya saya harusnya kan sebelum lebaran tapi ini sudah saya undurkan setelah lebaran ini oke jadi silahkan hari ini benar-benar batas terakhir ya jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan dan harap dikumpulkan sesuai perintah tadi ya sesuai perintah yang ada di sini ya biar saya nanti ketika mengoreksi juga lebih enak ini miliknya siapa nah terus jangan sekali-kali teman-teman membuka form pengumpulan UTS ini ya jika hanya ingin melihat soalnya saja jangan pernah karena di sini saya setting hanya satu kali kesempatan satu kali kesempatan saja kalau teman-teman membuka form ini dan teman-teman tidak mengisinya langsung tapi teman-teman setelah itu kembali atau keluar maka satu kali kesempatan itu langsung tergunakan jadi di nanti ya nanti setelah itu teman-teman tidak bisa masuk dalam form ini lagi nah bagi yang sudah terlanjur membuka kemarin atau tadi ya silahkan jabri saya dengan menyebutkan nama dan kode kelas sebelum pukul 3 sore hari ini ya sekali lagi sebelum pukul 3 sore ya dan saya akan respon secara bertahap nanti ini sudah banyak sekali yang masuk ternyata ya enggak tahu kenapa ya ini di kelas ini kok pada membukanya dulu gitu ya kok pada membuka dulu tapi enggak langsung mengumpulkan padahal kan soal UTS itu juga sudah saya berikan ketika di pertemuan waktu itu ya tapi teman-teman malah membukanya di sini beda dengan kelas lain atau kelas ini belum pernah menggunakan form ini ya jadi kalau form jenisnya UTS atau UAS itu hanya bisa dibuka sebanyak kesempatan itu teman-teman tapi kalau tugas itu bisa dibuka kapan saja dan berapa kalipun tetap bisa selama waktunya masih tersedia tapi kalau UTS atau UAS yang ujian itu hanya sesuai dengan kesempatannya meskipun teman-teman membukanya dan tidak mengisinya itu sudah terhitung ya sudah terhitung menggunakan kesempatan oke silahkan menghubungi saya jam 3 sebelum jam 3 sore menyebutkan nama dan kode kelasnya biar nanti saya buka open jika melebihi jam 3 sore saya tidak bisa memastikan apakah saya bisa membukanya atau tidak karena kalau semakin mepet itu kan nanti saya juga slow respond malam juga ada jadwal jadi saya tidak bisa memastikan jika yang lebih pukul 3 sore itu saya bisa masih bisa membuka atau tidak tapi yang menghubungi sebelum jam 3 sore itu pasti saya akan buka nanti akan saya buka secara manual nah terus bagi yang sudah saya buka yang sudah menghubungi saya dan saya buka kembali itu juga jangan sekali-sekali mencoba untuk membukanya langsung jika teman-teman belum siap untuk mengisi jawabannya karena itu sama saja menggunakan kesempatan yang sudah saya buka tadi ya misalkan nanti saya balas oke sudah saya open kembali itu jangan langsung dibuka kalau teman-teman belum ingin mengumpulkannya kalau belum ingin mengisi jawabannya ya nanti membukanya ketika teman-teman sudah siap sudah mau mengisi jawabannya baru silahkan dikirim dibuka ya dibuka dan dikirim langsung sekali membuka langsung mengirim ya biar nanti tidak mengulang lagi atau tidak terkunci lagi cara mengecek apakah satu kali kesempatan itu sudah tergunakan atau belum ya di bagian form ini sebenarnya ada ya ini saya dapat dari mahasiswa juga tapi ini agak sedikit ngeblur ya karena ini saya screenshot ya jadi disini itu ada tulisannya teman-teman ya di bagian milik saya itu di UTSnya di formnya itu ada keterangannya ya disana itu ada tulisan gini ya satu dari satu kali ini artinya sudah menggunakan satu kali dari satu kali kesempatan ya di bagian status apa namanya status kesempatan ya kesempatan status di bagian form ini di atasnya itu ada keterangan ini satu dari satu kali tapi kalau tulisannya hanya masih satu kali gitu aja artinya itu masih bisa dibuka ya masih bisa dibuka tapi kalau tulisannya satu dari satu kali seperti ini ya seperti yang ditunjukkan tanah ini ya itu sudah tidak bisa dibuka meskipun Anda klik masuk kembali masuk ke blip 10 kali pun tetap tidak bisa dibuka yang masih bisa terbuka itu hanya tulisannya satu kali gitu aja yang satu kali gitu aja masih bisa dibuka oke itu ya jiri-jirinya ya jadi silahkan di cek apakah masih satu kali atau sudah satu dari satu kali ya kalau sudah satu dari satu kali silahkan hubungi saya sebelum jam 3 sore baik kemudian yang terakhir jangan lupa presensi di siakat sebelum pukul 12 malam di hari ini ini banyak sekali yang lupa ketika ujian baik UTS maupun UAS sibuk mengerjakan projeknya sampai dia lupa presensi ya oke lah di bagian form pengumpulan ini mungkin Anda bisa Anda bisa mengumpulkan tugasnya ya tapi tidak secara otomatis presensinya akan terhitung jadi presensinya masih masuk di dalam pertemuan ke 8 Anda memberikan review bunga seperti itu ya itu cara presensinya karena kalau sudah melebih hari nanti tidak bisa saya edit ya nanti alhasil di bagian presensinya itu tidak bisa full 100% oke teman-teman hanya seperti itu yang saya informasikan di video kali ini selamat pengusiaan ujian tengah semester semoga mendapatkan nilai yang maksimal ya semoga teman-teman mendapatkan nilai akhir juga nanti yang bagus sesuai dengan keinginan teman-teman jadi tidak jadi tetap dikumpulkan saja jangan pusing-pusing jangan mempersulit diri kalau jadi alhamdulillah hanya bagus kalau tidak jadi ya nilainya agak sedikit bagus agak sedikit bagus ya bedalah menghargai yang benar-benar mengerjakan sampai selesai oke sekian untuk video hari ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati